Nuhaymin Iskandar atau yang akrab bisa paca ini adalah salah satu tokoh politik Indonesia yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik tanah air. Lahir pada 4 Juli tahun 1963 di Jombak, Jawa Timur, Cak Imin telah menorehkan jejaknya sebagai pemerintah, politikus, dan tokoh yang peduli terhadap isu-isu sosial di Indonesia. Pendidikan Cak Imin diawali di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, di mana ia meraih gelar sarjana hukum. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Sharif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh gelar magister. Pendidikan formalnya yang kokoh membekali Cak Imin dengan pengetahuan dan keterampilan yang penting dalam perjalanan karirnya di dunia politik. Karir politik Muhaimin Iskandar dimulai ketika ia terlibat dalam Organisasi Kepemudaan Muhammadiyah, di mana ia aktif dalam gerakan pemuda J.P. Ansor. Keterlibatannya dalam organisasi ini membentuk dasar-dasar kepemimpinan dan komitmen sosialnya. Kemudian, Cak Imin terjun ke dunia politik praktis dengan bergabung dalam Partai Kebangkitan Bangsa PKB, di mana ia menjadi salah satu pengurus partai. Perjalanan politiknya semakin meningkat ketika Muhaimin Iskandar terpilih sebagai anggota DPA. Pada tahun 1999, tiprahnya di parlemen membuatnya semakin dikenal sebagai politikus yang vokal dan berkomitmen pada nilai-nilai keadilan sosial. Dalam perjalanan politiknya, Cak Imin juga menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabinet Indonesia Bersatu-Dua pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Pada masa kepemimpinannya, ia berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan kebijakan yang mendukung penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negai. Pada level partai, Muhaimin Iskandar kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada Maret tahun 2015. Kepemimpinannya di PKB membawa perubahan positif, membuatkan eksistensi partai dan mendukung partisipasi politik perempuan. PKB di bawah kepemimpinannya juga semakin aktif dalam memperjuangkan isu-isu keagamaan dan sosial. Tidak hanya aktif di tingkat nasional, Cak Imin juga memiliki peran penting dalam forum internasional. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPE dan Pimpinan Partai, ia terlibat dalam berbagai delegasi bilateral dan multilateral untuk mempromosikan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Penting untuk dicatat bahwa peran Muhaimin Iskandar tidak hanya terbatas pada kegiatan politik. Ia juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Peterlibatannya dalam berbagai kegiatan amal dan sosial mencerminkan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Muhaimin Iskandar, dengan segala perjalanan dan kontribusinya, telah menjadi bagian integran dari peta politik Indonesia. Melalui kepemimpinannya, ia terus berjuang untuk memujudkan Indonesia yang adil, berkeadilan, dan sejahtera.